Assalamualaikum, selamat pagi, salam literasi, kembali di ngobrol sendiri, semangatnya puisi itu nutrisi, tapi ini sekedar merekam, isi hati untuk mencari inspirasi. Jadi, pagi hari ini saya masih tema yang dulu mungkin pernah saya bahas, yaitu baper, baper, kebawa perasaan, saya ingin ngobrolin tentang terbawa perasaan, baper. Baper ini kalau secara kebanyakan orang memakai anak-anak muda itu menggunakannya ketika seorang dibaikin sama orang sama, seorang perempuan dibaikin sama cowok, terus mulailah tumbuh perasaan-perasaan itu gitu kan. Atau ya mungkin friendzone, lama-lama paper, atau ya gitu kan kalau anak-anak sekarang makanya itu. Tapi saya coba dari kita turunkan nilainya itu dengan turunan nilai-nilai lain, sikap-sikap hati lain gitu kan. Paper itu ternyata kan kemana-mana itu, terbawa perasaan, berarti kita hanyut dalam perasaan kita gitu. Sebenarnya dalam unsur itu juga bisa terbawa emosi gitu kan. Atau kalau lebih ini lagi terburu-buru. Sebenarnya terburu-buru itu sama nanti, itu ada unsur perasaan di situ. Makanya kalau di dalam terminologi agama itu terburu-buru itu katanya termasuk setan, kudaan setan itu terburu-buru. Dalam bentuk apapun, terburu-buru dalam kebaikan sekalipun gitu, itu adalah bisikan setan. Kenapa? Karena ketika terburu-buru itu ada variable baper tadi, ada variable terbawa perasaan tadi. Dan ini menjadi lampu kuning ya, kalau dalam terminologi agama itu ini termasuk yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan adalah jangan sampai kita terbawa perasaan. Jangan sampai kita terjebak pada terlalu. Jadi kalau sungguh terlalu. Keterlalu itu dalam terminologi agama ternyata itu sangat harus kita perhatikan. Hati-hati betul dengan kata terlalu. Karena keterlaluan itu selalu buruk. Jadi kalau di penggalian ayat itu banyak ya. Sebenarnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang keterlaluan. Jadi sebenarnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Nah bagaimana caranya biar enggak baper? Seperti biasa cara belajar saya kan seperti itu ya. Kalau ada sikap yang membahayakan lalu. Gimana caranya sih biar enggak kena situ? Karena saya sendiri masih suka baper ya. Saya sendiri masih suka baper. Nah biar enggak itu salah satunya nih ya. Yang terpikir saya pagi ini adalah takwa. Cis takwa. Takwa dengan pengertian. Kalau saya dulu baca bukunya. Bukunya Abdullah Nasiulwan. Itu ada dulu buku Tarbiah Ruhiyah gitu ya. Tentang bagaimana mentarbiah diri gitu ya. Mentarbiah hati gitu. Lalu di bab pertama. Kalau teman-teman ada bukunya silahkan dibaca. Itu di bab pertama ada percakapan tentang definisi takwa itu. Ada beberapa hadis tentang takwa itu. Dan salah satunya itu adalah percakapan. Dua sahabat yang mendefinisikan takwa sebagai. Melangkah hati-hati. Dari jalanan yang penuh duri. Itu analogi yang menarik sekali. Menurut saya pas gitu. Jadi sebenarnya yang disebut bertakwa itu. Yang disebut bertakwa itu adalah melangkah hati-hati di jalanan yang penuh duri. Jadi kalau udah hati-hati pasti kita nalar pasti. Tidak mungkin buru-buru. Betul kan? Tidak mungkin buru-buru. Tidak mungkin terbawa emosi. Tidak mungkin gitu. Jadi ketika kita bisa melangkah dengan hati-hati itu pasti kita tidak terbawa emosi. Lalu bagaimana yang terjadi saat ini? Saya sebenarnya ini mau curhat. Aku mau curhat tentang betapa yang viral-viral di medsos kita. Banyak sekali tema-tema yang sangat emosional. Sangat paper. Kalau kita pakai ada alap untuk mengukur tingkat kebaperan. Banyak sekali berita-berita hoax. Tanda betik ya. Berita-berita hoax yang standar kebaperannya tinggi sekali. Contohnya itu kalau yang ada di WA-WA itu. Perhatikan aja. Kalau sudah ada yang di bot dengan huruf besar. Oke itu paper. Kalau saya gitu. Mau isinya benar sekalipun. Ah ini paper. Kenapa? Karena si penulis sudah ingin berlebihan untuk menyampaikan. Ini penting ini. Harus dibaca. Wajib dibaca untuk. Wah ada paper. Karena kalau kamu merasa bahwa itu informasi yang penting. Ya sampaikan saja ada informasi. Selesai gitu ya. Tapi ketika ada tanda seru. Ada bold. Ada huruf besar. Ada wajib membaca. Terus endingnya. Sebarkan. Jika engkau ingin waduh gitu ngeri banget ya. Itu derajat kebaperan udah tinggi. Walaupun isinya benar ya. Karena itu apa? Saya sebenarnya tidak menyoroti isinya. Mau isinya konten yang benar atau tidak. Tapi kalau cara penyampaian kita memang sudah biasa baper. Dengan baper. Dan tanda petik maaf. Dia ingin mengajak orang lain si pembaca itu ikut baper. Betul nggak? Karena itu provokatif gitu. Kalau udah ada tanda seru. Ada huruf dibot gitu. Terus dengan wajib dibaca gitu. Apakah aku tidak selalu dengan seruan-seruan yang menggugah gitu. Yang penuh kebaperan itu. Sebenarnya kan ingin menyebarkan emosi pembaca kan. Menyebarkan emosi pembaca yang kalau udah emosi pembaca informasi itu. Berarti dia ingin membawa pembaca tidak nalar. Itu nggak sih? Tidak menggunakan akal sehatnya. Ingin membawa pembaca ikut emosional gitu. Dan tanda petik dengan terminologi agama. Si penulis sedang mengajak pembaca untuk tidak bertakwa. Ngeri nggak sih? Tiba-tiba kita semangat banget ngemborin. Tapi agar kita tidak bertakwa gitu. Dan ini hati-hati juga buat teman-teman. Makanya kalau ada yang... Saya mohon maaf sama teman-teman motivator. Karena kadang-kadang di dunia motivasi itu kan kadang terlalu bersemangat gitu. Bahkan dulu itu sampai... Bayangkan ketika ada bara api genggam di tangan dengan sepenuh hati. Maka bara itu akan mati. Jadi yang kita butuhkan adalah keyakinan dalam diri kita. Wah gitu kan. Padahal sebenarnya dengan... Ya bener juga sih. Dengan keyakin maka kita bisa berhasil dengan keyakinan itu. Tapi ketika kita menggunakan pintu emosional gitu. Ada potensi untuk terburu-buru. Ada potensi untuk... Tidak terlalu nalar gitu. Menghilangkan perhitungan-perhitungan logik gitu. Dan itu adalah perbuatan yang jauh dari nilai takwa. Karena definisi takwa tadi kalau pakai yang tadi saya sampaikan. Berjalan hati-hati di jalanan penuh dunia. Itu pasti dengan nalar. Dan ini menarik sekali. Saya sampai terbangun dari tidur malam 2 Mario yang lalu ya. Dengan posisi yang sangat... Biasalah. Mimpi saya mimpi-mimpi yang kadang-kadang mau... Apa namanya. Membebani pikiran ya. Mimpinya itu mimpi yang serius gitu. Sampai akhirnya jadi puisi ya. Puisi yang saya bacakan di depan anak dan istri dan anak dan istri. Kamu lagi ngapain sih mas gitu. Dia curiga. Isi kepala aku lagi ngapain. Karena saya menuliskan. Itu puisi judulnya monolog ya. Mungkin ada teman-teman kalau mau baca di Instagram. Itu sebenarnya emang agak emosional sih. Emosionalnya saya itu karena... Terkadang keimanan itu justru dibenturkan dengan pengetahuan gitu. Dan menurut saya kayak gak gitu deh. Cara memahami agama itu ya. Mengahami keimanan itu gak gitu gitu. Buktinya tadi tuh. Takwa itu adalah berjalan hati-hati di jalanan penuduri. Pengetahuan yang sangat mendominasi gitu. Jadi sebenarnya agama itu mendorong kita untuk selalu waspada. Tanda petik. Waspada ini kan kata lain dari takwa ya. Kalau dalam orang-orang kejawen itu eling lan waspodo. Eling itu iman, waspada itu adalah takwa. Iman dan takwa. Dan ketika waspada itu berarti kan perhitungan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba keimanan diperbenturkan dengan pengetahuan gitu. Memang kata istri dan anak-anak. Apaan sih kan gak pernah ngerasap kayak gitu. Iya juga sih. Cuman kan kita kan seringkali ya tadi tuh. Ketika ada berita-berita yang emosional. Mengapa itu justru layar dari komunitas-komunitas yang dalam tanda petik agama. Justru kita mengedepankan alasan keyakinan kita. Sehingga kita seolah-olah tanda petik boleh mengesambingkan pengetahuan. Atau tanda petik bahkan energi kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang jauh dari semangat mengejar pengetahuan kita. Nah sementara PR kita memahami alam semesta ini demikian banyak. Dan masih pelepotan kemana-mana ya. Alam semesta belum ngomongin bumi dan dibawahnya. Bumi dan dibawahnya belum manusia-manusia adalah ilmu sosial. Belum antariksa alam semesta di sana yang kita baru kesedulil kita di pengetahuan kita atas itu. PR yang banyak. Tapi gak apa-apa asik-asik aja yang penting let that blow tetap nalar digunakan. Kita tetap waspada. Kita tetap rajin membaca peta biar tidak salah jalan. Tidak salah tujuan. Saya pun masih sama. Saya bisa jadi salah. Cuman saya lagi menjaga nih agar saya tidak emosional. Karena ternyata kalau emosional jauh dari nilai-nilai ketakuan. Entahlah. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.